Intro Thank you Eh doa Kalahkan ganda campuran terkuat dunia Praven melatih back to back juara Praven Jordan melatih daifah Octavianti atau ya akrab disapa Pramel berhasil keluar sebagai juara usai kalahkan ganda campuran nomor 1 dunia asal Tiongkok, Cheng Siwei, dan Huang Ya Keong dengan drama rubber shape 22-24, 21-16, dan 21-12 Sejatinya Praven melatih mengawali laga dengan baik karena langsung tancap gas unggul 7-3 namun tersusun bahkan ditikung 7-8 sebelum akhirnya merebut angka 11 duluan Setelah interval, keduanya kembali gun main ketat hingga skor 20-17 untuk China Namun dengan ketenangannya Praven melatih berhasil memaksa adu setting walaupun harus kalah 22-24 Start yang buruk diperlihatkan Pramel di game kedua dengan tertinggal 4-8 dan 6-11 Namun setelah interval pelan tapi pasti mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan bahkan unggul 19-15 kemudian menutup game kedua dengan skor 21-16 Sempat tertinggal 3-6 di awal game ketiga Pramel kembali mengebrak hingga menyamakan kedudukan 7 sama dan menutup interval game ketiga dengan skor 11-7 Selepas interval Pramel kembali kendor hingga tersusun 11-10 Namun setelah itu geliran pasangan Tiongkok yang kendor Pramel terus melaju tak terbendung 15-10 17-11 hingga menutup pertandingan dengan skor 21-12 Pramel melatih berhasil meraih gelar kedua mereka Selain itu Pramel melatih juga merupakan ganda campuran pertama yang mengalahkan Cheng Siwei Huang Yakyong dua turut-turut dalam dua minggu Sebelumnya di French Open minggu lalu Pramel melatih berhasil mengalahkan Siwei Yakyong di babak quarter final dan bahkan di babak final berhasil mengalahkan ganda campuran Tiongkok lainnya Hasil ini juga merupakan kekalahan ketiga dari Siwei Yakyong di turnamen Super 700 Lu dan menariknya ketiganya di kalahkan oleh pasangan Indonesia di Jepang Open 750 Siwei Yakyong di kalahkan oleh Hafiz Faisal dan Bularia Emanuel Wijaya sedangkan di Denmark dan French Open Siwei Yakyong di kalahkan oleh Praven dan Melati Dengan hasil ini Praven Jordan dan Melati Deval Tavianti berhasil memukuhkan diri sebagai pemain Indonesia pertama yang lolos ke Guangzhou HSBC World Tour Final Sebelumnya Asan Hendra telah lebih dulu lolos ke Guangzhou dengan jalur wildcard karena berhasil menjadi juara dunia 2019 Sekian info dari saya Jangan lupa like komen dan subscribe Jangan lupa juga share sehingga banyak orang yang tahu bahwa Indonesia kembali berjaya di bulan Angki Semoga kita juara lagi di Perancis ini Abang muncret semua ludamu Jangan lupa ấu Jangan lupa Jangan lupa